Jurubicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Amat Yuryanto mengatakan adanya penambahan kasus virus corona di tanah air. Hingga Senin 18 Mei jumlah kasus corona di Indonesia mencapai 18.010 bertambah 496 kasus dari kemarin. Dilansi oleh Kompas.com, dari jumlah tersebut sebanyak 1.191 pasien positif corona meninggal dunia bertambah 43 kasus dari kemarin. Sementara jumlah pasien yang digabarkan sembuh sebanyak 4.324 bertambah 195 kasus dari kemarin. Yury menegaskan bahwa penyebaran virus corona masih terjadi di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah selalu mengimbau masyarakat untuk tetap menjalankan aktivitas di rumah masing-masing. Jika terpaksa harus keluar rumah, maka diharapkan menerapkan protokol kesehatan yang ketat seperti mengenakan masker, menjaga jarak fisik dengan orang lain, dan mencuci tangan setelah beraktivitas. Saudara-saudara, sampai dengan hari ini kita sudah melakukan pemeriksaan spesimen sebanyak 190.660. Dari 143.035 orang. Dari pemeriksaan ini kita dapatkan data-data kenaikan sebagai berikut untuk konfirmasi COVID-19 positif, naik sebanyak 496 orang, sehingga menjadi 18.010 orang. Kasus sembuh meningkat 195 orang, menjadi 4.324 orang. Kasus meninggal 43 orang, sehingga menjadi 1.191 orang. Sudah 389 kabupaten-kota di 34 provinsi yang terdampak. Kami memperbarui update data kasus ODP. Kami hanya melaporkan kasus ODP seluruh Indonesia yang sedang kita pantau hari ini, yaitu sebanyak 45.047 orang. Sementara kasus ODP yang masih kita awasi, saat ini berjumlah 11.422 orang. Ini yang harus kita perhatikan bersama-sama. Oleh karena itu, sekali lagi, mari mulai sekarang kita mengawali kehidupan kita dengan norma-norma normal yang baru. Tentunya yang pertama adalah rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir minimal 20 detik. Kemudian, mulai menghilangkan kebiasaan untuk menyentuh wajah, mulut, hidung, dan sebagainya pada saat kita belum mencuci tangan. Kemudian, menggunakan masker pada saat kita keluar rumah, hindari kerumunan, dan setelah kembali ke rumah, pastikan masker kita ganti untuk dicuci lagi. Kemudian, mencegah terjadinya kontak yang sangat dekat dengan orang lain, karena kita tidak pernah tahu bagaimana kondisi seseorang. Oleh karena itu, paling tidak menjaga kontak jarak pada saat kontak fisik adalah lebih dari satu meter. Kita akan lebih berhati-hati, manakala kemudian kita berada di luar rumah. Dan yang paling penting adalah, kita harus tetap produktif. Artinya, kita akan produktif dengan norma-norma yang sudah kami sebutkan tadi. Di situasi sekarang, tidak mudik, tidak bepergian adalah pilihan yang paling bijak. Demikian Tribun News update hari ini, dan akan berita lainnya hanya di tribunews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!